Intro Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Ali Kids 2 Sahabat kids, jika kalian pernah berkunjung ke taman hiburan dunia fantasi atau duvan yang berlokasi di kawasan Ancur, Jakarta Utara Tentu kalian tidak asing lagi dengan maskot badut ini kan? Yuh, I know Maskot badut duvan yang setiap menemani pengunjung di taman hiburan tersebut memiliki jelas yang unik, yaitu memiliki hidung yang bulat panjang seperti terong Tau gak ya, jika ternyata maskot dari duvan tersebut adalah perwujudan dari monyet unik yang lebih Kalimantan loh Oh, monyet tersebut bernama Bekantan Mau tahu fakta tentang monyet Bekantan? Mau banget Tidak perlu bernunggu lama, yuk mari kita simak informasinya Oke, here we go Indonesia, monyet Bekantan hanya bisa ditemukan di hutan bakau rewa Kalimantan Ciri-ciri monyet ini adalah warna rambut tubuhnya cukup beragam mulai dari orangnya cerah, coklat kemerahan, coklat kekuningan, atau merah batu di bagian punggung Warna rambut di bagian dada hingga perut, antara lain abu-abu muda, kekuningan, atau keabu-abuan hingga orangnya muda Dekatan diwasa, memiliki wajah berwarna orangnya merah muda, dan ciri lain dari monyet ini memiliki perut besar dan menonjol Eh, tapi jangan lupa, bagi yang belum berlangganan, silakan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih Ciri unik membedakan Bekantan jantan dari Bekantan bentina yaitu bisa dilihat dari ukuran tubuh dan bentuk hidungnya Bekantan jantan memiliki pajang badan mulai dari kepala hingga ekor sekitar 73-76 cm Dengan berat tubuhnya sekitar 20 kg Hidung besar dan panjang menggantung di bawah mulut yang bisa mencapai 10-18 cm Bekantan bentina memiliki pajang badan mulai dari kepala hingga ekor sekitar 61-64 cm Dengan berat tubuh setengah dari jantan atau sekitar 10 kg Dengan ukuran hidungnya jauh lebih kecil dibanding Bekantan jantan Dalam bahasa Inggris, Bekantan memiliki nama Proboscis Monkey atau Long Nosset Monkey Sedangkan orang Indonesia sering menyebel Bekantan dengan sebut dari monyet Belanda Nama utama Bekantan yaitu buah-buahan, bunga, dan daun-daunan Selain itu, Bekantan juga memakan serangga kecil juga kulit pohon Uniknya, dalam semalam Bekantan akan makan sebanyak dua kali Itu dikarenakan Bekantan adalah satu-satunya jenis primata yang menggunya makanan lalu dimuntahkan untuk dimakan kembali Tidak seperti orang utan Walaupun hidupnya banyak dihabiskan di atas pohon Bukan berarti Bekantan adalah monyet yang tidak pandai berenang seperti monyet pada umumnya Faktanya, Bekantan adalah perenang yang handal di air Mereka menyebang sungai untuk mencapai tepi hingga jarak 20 meter Keahliannya tersebut didukung oleh kaki-kaki mereka yang memiliki selaput seperti kata Kebanyakan primata merupakan hewan sosial Bekantan juga jadi salah satunya Pada umumnya, Bekantan akan hidup berkelompok yang terdiri dari 2 sampai 30 ekor Dimana di dalamnya terdapat satu Bekantan jantan yang dominan dengan beberapa betina berserta anak-anaknya Hidung besar dan panjang adalah ciri Bekantan jantan Dan hidung tersebut akan terus membesar seiring dengan bertambahnya usia Jika ada kelompok bekatan yang memiliki hidung yang paling besar Itu pertanda bahwa dia adalah sebagai pemimpin di kelompok itu Atau biasa disebut Alpamil Selain itu, hidung besar pejantan juga berfungsi sebagai penarik lawan Indonesia Juga berpengaruh dengan besar kecil suara yang dihasilkannya Selain di Indonesia, Bekantan juga bisa ditemukan di negara lain Yaitu di Brunei, Darussalam, dan Malaysia Predator utama dari Bekantan adalah buaya sayulong Yaitu buaya yang hidup di daerah rawa dan sungai Namun sayangnya, untuk saat ini spesies Bekantan digolongkan sebagai spesies yang hampir punah Itu dikarenakan hilangnya habitat asli akibat dari kebakaan hutan dan penembangan pohon secara besar-besaran di Kalimantan Selain itu juga, perdagangan satwa liar perburuan liat juga sebagai penyebab hewan ini semakin berkurang jumlahnya Di Indonesia, populusi Bekantan diperkirakan kurang dari seribu ekor di habitat aslinya loh Duh, kasian banget ya sahabat kids Pesan alia sebelum terlambat, mari kita turun jari kelestadian hidup Bekantan agar tidak punah Supaya generasi kita yang akan datang masih bisa melihat hewan unik dari Kalimantan ini Oke deh kakak Demikian informasi kita tentang Bekantan Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya ya Terima kasih Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa, bye-bye